Terima kasih Orangnya pendiem Pendiem, pemalu yang aku tau sih Dan tapi ramah sih, ramah gitu Kalau orang Sunda tuh bilang Suamanya tuh kayak nyapa duluan Kak, apa kabar gitu Jadi kayak, ya so far anaknya nice aja gitu Memang sosok istri idaman lah Solehah, pinter, cantik Terutama itu cantik ya Dan juga tentunya punya pendidikan yang bagus juga Karena dia mengejar S1 kebidanan Dan ya hampir sempurna lah Untuk jadi sosok istri idaman bagi kita seorang cowok Mungkin karena hal itu juga dirimu bilang Kalau Nadia tuh memang sosok yang cocok untuk Rizky gitu Cocok, cocok Sebenernya Rizky dan Nadia cocok Mau Rizky sama Lesti juga cocok Rizky sama Nadia juga cocok Ataupun Lesti sama Rizky Bilar Yang sekarang pun cocok juga gitu Jadi Mereka berdua punya Kesamaan Ataupun punya kelebihan masing-masing lah gitu Jadi Rizky-Lesti Hubungannya seperti ini Rizky-Nadia seperti ini Ditambah juga sekarang lagi dijodoh-jodohin Ini kan sama fans kan Rizky sama Lesti Rizky Bilar ya Rizky Bilar sama Lesti Jadi ya kalau saya sih mendoakan Semuanya baik-baik aja Rizky Nadia, Rizky Bilar dan juga Lesti itu Cocok dua-duanya Kak, balik sedikit tadi di awal-awal ya Katanya kakak diundang sendiri langsung sama Lesti Buat jadi host Berarti memang Lesti Ikut-ikut Andil ya Aku sih gak tau Lesti itu ikut Andil atau enggak Kan selama ini kan yang denger kabarnya Lesti WO-nya kan Ya aku tau gini nih WO-nya itu memang temennya Lesti Temennya Lesti di Cianjur Yang biasanya di Bandung Dan udah temenan lama juga sama Lesti kenal lama sama Lesti juga Yang kalau gak salah WO-nya itu juga pernah ngurusin nikahannya kakaknya Lesti Kalau gak salah tuh Nah Jadi udah kenal juga sama Lesti sebelumnya gitu Mungkin ya namanya rekomendasi-rekomendasi Kayak saya pun direkomendasikan sama Lesti kan Lesti menghubungi saya Merekomendasikan saya ke Rizky Rizky-nya iya yaudah Berarti Lesti andilnya hanya sebagai Apa ya Sebagai mencarikan link-nya aja nih Mencarikan pendor-pendornya gitu Tapi kalau untuk WO kayaknya enggak deh Karena WO-nya memang temennya dia Yang saya tau tuh WO-nya WO-nya tuh memang temennya Lesti gitu Gak ikut andil jadi WO Lesti Hari itu Lesti yur jadi tamu Jadi tamu sama keluarganya dateng Kurang lebih 2 jam Lalu tuh pulang lagi Dan Lesti pun dateng pas lagi resepsi aja Akatnya dia gak dateng Gitu Kalau yang tadi kalau bilang Lesti sempat nangis itu saat momen apa? Momen haru pas Lesti salaman Amma Rizky Amma Nadia Mereka juga sempat yang Lesti juga sempat kayak terharu bahagia Foto Dan momen lagi yang lebih sedihnya lagi pas Lesti nangis lagi pelukan sama mamanya Rizky Gitu Itu yang bikin saya tuh kayak Aduh ini sosoknya apa Momennya terharu banget Karena kan yang kita tau mungkin Lesti sama mamanya Rizky udah kenal juga kurang lebih 5 tahunan kan Jadi tidak mudah gitu untuk kayak menerima Kayak oh ternyata Lesti bukan jodohnya anak saya nih gitu Mungkin ya mungkin gitu Tapi mamanya Rizky juga sama Nadia juga ya setuju-setuju juga Memang apa namanya Bahagia-bahagia juga Semua momen bahagia kok gak ada momen yang gak bahagia Semua bahagia Gak terlalu seperti ada problem ya? Gak ada gak ada Lesti ketawa-ketawa bahagia Pas lagi salaman aja Lesti tuh nangis Nangis bahagia aja Terharu Terharu bahagia Gak kalau untuk komunikasi atau kontekan Apakah terjadi sekedar saat acara itu aja Mungkin kebelakangan ini sempat ada komunikasi Kalau aku sama Lesti sama Rido tuh Emang udah kenal duluan ya dibanding Rizky gitu Jadi aku komen-komenan aja di Instagram Misalkan kayak Lesti sekarang lagi dideket-deketin sama fansnya sama Rizky Bilar Aku komen tuh di Instagramnya Nanti Lesti bales komen Atau aku DM deh gini-gini Jadi kita cuma keep in touch-nya lewat WhatsApp atau Instagram aja sih Begitu sama Rido kayak misalkan Aku nge-tag Rido nanti Rido komen balik gitu-gitu Atau misalkan DM balik gitu Tapi lebih ke yang positif-positif aja Gak ada yang mengarah ke yang Hal-hal yang aneh-aneh gitu berita-beritanya Kayak aku misalkan kepo nih istong Misalkan eh bener gak? Aku gak pernah nanya gitu Paling aku komen di saat momen-momen rekap posting bahagia aja Kayak misalkan kemarin komen di Rido pas Rizky Amar Rido lagi di Medan Lancar ya deh kerjaannya gitu-gitu Dih ada kerjaan nih gitu-gitu Atau gimana Cuma sebatas itu aja Gak ada ekspektasi sampai beritanya rame kayak gini Mereka bercerai tuh gak ada Dan memang itu juga belum tentu bener ya Gak tau sih mereka udah bercerai atau belum ya Sekali lagi saya menegaskan dan mendoakan Semoga mereka rujuk-rujuk aja Dan damai-damai aja Dan memang hubungan mereka tuh Harus sampai ke jenjang yang banyak Yang lebih lagi lah Karena mereka baru juga kan Sebulan lebih loh bayangin